Penyesuaian metode kegiatan belajar mengajar tingkat paut, SD, dan SMP di Kabupaten Belitung sudah diberlakukan sejak awal Ramadan, di mana metode yang digunakan yakni 50% dilakukan secara tetap muka di sekolah dan 50% dilakukan secara daring atau belajar dari rumah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, Junaidi, menyebut pada sistem pengajaran tidak ada yang berubah seperti halnya saat new normal. Namun, penyesuaian dilakukan terhadap jam kerja pada tenaga pendidik yang dimulai pukul 7.30 hingga 15.00 waktu setempat. Jadi pada waktu pelaksanaan tetap muka pada bulan puasa atau bulan kemadan ini, tetap sama, hanya guru waktunya sama seperti pegawai ini dikurangi. Sedangkan untuk siswa tetap sama, karena memang udah, waktunya sudah pendek. Pak, maksudnya dari guru dikurangi waktunya itu gimana, Pak? Masuk seperti pegawai negeri lain, kalau seperti kita kan pukul 8 sampai pukul 15.00, setengah setengah jam. Untuk guru yang misalnya tergantung dari, kalau dia yang 6 hari kerja, dia hanya sampai pukul 1.00. Kemudian, tapi kalau yang 5 hari kerja, kalau dari setengah 8, dia cuma setengah 3.00. Oh, kayak gitu kan. Junaidi menambahkan, pengurangan jam kerja bagi tenaga pendidik ini berlangsung hingga tanggal 8 Mei mendatang. Setelah itu, seluruh kegiatan belajar-mengajar akan dikembalikan seperti semula. Dari Kabupaten Belitung, Cupriantul melaporkan.